Ternyata beng-beng itu adalah kakak lu. Betul, kakak lu. Jadi diajakin lah sama beng-beng itu. Lu udah satu beng aja deh. Jadi pemain bas pun karena temennya dia, pas mau manggung, demam panggung kali. Gue disuruh gantiin. Udah lah main bas, bas aja gede-gede, sedarna. Jadi aja mah sekarang jadi bas. Gak-gak-gaknya tanya. Berarti itu yang membuat lu jadi sekarang dia ya. Kira-kira orang tuh gak tau aja. Mungkin dia liat potensi kan tadinya kan. Ini kalau dimasukin ke major label, gak standar lagi musik. Dia kan ada yang menerima. Akhirnya dia lah yang punya ide bikin indie yuk. Oke ya. Make it gak di indie? Ya di luar dugaan sih. Emang laku keras lah. Karena lu indie naik, dilirik oleh major label. Oh. Sebelumnya kita nawarin ke beberapa major label. Teka terima. Alhamdulillah ditolak. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear. Bersama ini senior saya. Apa, men? Tris No Pass Band. Aduh, Om Tris. Gue manggilnya Om aja. Kan kita kan manggilnya udah Om-Om. Sekarang udah gak ada yang kakak. Udah gak ada yang kakak. Udah gak ada yang akang. Sekarang manggilnya Om-Om. Jadi suka pengen biayain. Om bayar. Kemang Kang Tris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya sekarang lagi sibuk. Tour terus ya. Tour. Alhamdulillah pas pun masih still rolling like a stone. Terus. Luar biasa. Emang gak ada matinya. Kalau Pass Band mah dari dulu sih. Luar biasa. Alhamdulillah. Kang, saya emang mau nanya aja nih Kang. Waktu dulu. Ini kan lu mau saya. Asli Bandung ya. Asli. Anak kuliahan berarti di. Pun pad. Panjajaran. Tuh. Pelajar. Tapi ambil apa di sana? Peseniru Pak? Enggak. Enggak. Gue ngambil sastra Jerman. Yuki sastra Jepang. Beng-beng pertanian. Lu drumernya anak peternakan. Si Harry Wood. Jadi semuanya anak unpat? Unpat awalnya. Jadi anak pinter semua tuh? Katanya si pinter. Gue sih gak pinter. Gue cerdik. Enggak. Kalau saya mah beruntung. Berarti itu teh. Nih ini ada. Kemarin saya habis wawancara. Wawancara. Yang nanti akan saya tanyakan. Wawancara si Kang Jo. Eta ke unpat. Betul. Itu vokalis duran-duran gak? Si mong-mong. Bener gak? Dia dulu pernah jadi vokalis pas Ben. Awalnya. Bener ya? Bener tapi. Menjelma. Serius itu. Ya anak kampus lah. Ya tapi pernah nge-nge-nge pas Ben. Sebelum Yuki. Ya Ben-Ben kocak lah di kampus aja. Bener berarti. Saya klarifikasi ternyata bener. Sedikit cerita Kang. Gimana sih awal terbentuknya pas Ben waktu itu Kang? Yang duluan sebenarnya sih. Beng-Beng sama Yuki ya. Dia kan masuk duluan. Kalau gue kan beda. Jadi beda angkatan ya? Beda angkatan. Beda angkatan cuma setahun. Kuliah masuk tahun 91. Kuliah masuk tahun 91? Mereka ada yang 89 gitu. Udah masuk. Oh berarti kita seangkatan tahun 91. Oke. Yang kelas tuh Joe, Yuki. Yuki tuh seangkatan Joe gak? Mereka sama Beng-Beng lah. Oh Beng-Beng. Oke. Sangkatan juga sama Joe kayaknya. Oh iya? Ntar gue liat. Udah dewasa semua ya? Jadi ada pelindung. Jadi kita gak tua-tua awan. Ya biasa lah. Kesamaan itu yang. Mereka udah main band duluan sebenernya. Jadi sebelum pas mereka udah ada bandnya? Udah mereka duluan. Terus begitu ke kampus. Gue masuk ke U4. Standar lah. Gabung, jamming, main di fakultas. Iya, 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 iya. Mengalir aja jadinya gitu. Dan ternyata Ben-Beng itu adalah kakak lu. Betul, kakak lu. Jadi diajakin lah sama Ben-Beng. Lu udah satu band aja deh. Apa lu punya band sendiri juga? Awalnya dulu sama lah. Tiap orang kan beda-beda kali ya. Cuman gue dari dulu emang gak ngerti kenapa. Dari suka bareng aja sama dia tuh gitu. Jadi pemain bas pun karena temennya dia pas mau manggung, demam panggung kali ya. Gue disuruh gantiin. Cik. Ini latihan dia. Kita gak gimana ceritanya. Bisa tapi gak. Udah lah main bas. Bas anjir gede-gede. Sedarna. Udah lah coba yang penting. Selamat aja bangung. Jadi aja mah sekarang jadi bas. Gak-gak. Berarti itu yang membuat lu jadi sekarang dia ya. Oke orang tuh gak tau. Oh gitu ya. Jadi kan kadang-kadang nih orang tuh kalau adik kakak gak mau lu jalan bareng teh. Biasanya. Gue sebenernya sama dia berantem mulu sih. Lagi kecil gak. Gak tau lu di musik aja akrab gitu. Oh keda. Tapi iya sih. Jadi lu bikin nih Bembeng duluan. Bembeng tuh bikin sama Sandi dong? Enggak. Yuki-yuki. Eh sorry. Bembeng sama Yuki. Udah ada Sandi belum? Belum. Oh belum. Habis yang si drummer itu memilih jalan yang baik kan. Jadi pegawai negeri atau apa gitu. Oh peternakan ya teh. Menurutnya itu peternakan ya. Oke. Akhirnya Yuki nawarin buat bikin demo tuh. Kebetulan temen SMP Yuki itu Richard Muter. Drumernya Sahara. Dah Sahara. Ada Ganggan yang gue kenalkan Ganggan. Ada Aksan. Mungkin dia Sahara angkatan keberapa. Pokoknya yang lagi juara festival Logis Lebor deh. Dulu kan gampang itu. Iya iya iya. Usahanya bagus loh. Dia drummer terbaik gitu. Oke. Richard Muter. Iya. Itu drummernya tadinya? Awal pas tuh itu. Secara karir ya. Berarti Richard. Yuki. Bembeng. Lu. Bempat. Iya. Oke. Kalau dulu sih awalnya itu lagi ada Harry, ada Freddy, main keyboard. Oh sempat banyak. Sempat. Jadi. Ya kan gak bisa dipungkiri lah. Fer pengaruh band luar tuh ada. Kita dulu demen banget bawain Red Hot awal sama Fight No More. Oh Fight No More harus ada piano. Iya. Bener juga sih. Cuman pemain keyboardnya jadi pegawai pos giro. Dramernya jadi pegawai apa gitu. Lisa bertiga. Sisa diluan. Iya ceritanya kan. I wanna be a rockstar. Iya. Cuman lu harus bikin demo kan. Ini tahun berapa nih? Kita bicara ngomong tahun berapa? 91. Early 90s lah. Oke. Terus. Bikin demo. Siapa dramernya gitu loh. Hah? Yuki bilang kan. Gue punya kenalan drummer. Gue kirain drummer-dramer biasa. Oke. Siapa Richard? Anjrat. Kata gue itu mah udah. Udah jadi duluan. Sahara ya. Jadi panutan di Bandung. Agak kedar juga sih gitu loh. Akhirnya yaudah kerumahnya ngobrol-ngobrol bisa bantuin gitu. Mau dia? Mau? Iya. Oke. Dan kagetnya gak selang waktu singkat kok. Udah lah gue jadi drummer lu aja deh. Oh jadi malah keluar dari sana? Iya. Jadi drummernya ini? Berarti album waktu bikin demo pertama itu udah langsung sama Richard? sama Richard. Oke. Yang kita bikin gerakan indie pertama, indie album pertama udah sama Richard. Cuma empat lagu itu. Bukannya langsung akwariusnya? Enggak. Sendiri dulu. Satu album? Mini album. Mini album? Empat lagu itu. Lagu siapa? Apa? Lagunya itu ciptaan sama Bemeng? Masih bareng-bareng lah. Masih bareng-bareng. Oke. Keluar nih. Kan di Bandungnya real langsung tuh. Ya. Apalagi kalau awal Sipas sih. Kan tidak lepas juga dari pengaruh manajer pertama kita. Sah manajer. Samuel Marudut. GMR. Radio GMR. Oh radio. Ya orang radio. Oh dia jadi ininya. Apalagi kalau dulu ngomongin musik rock kan GMR sebagai ya. Iya sebagai dulu. Karena kan orang rock. Iya komunitas rock dulu. Oke. Dia lah yang meng-create beberapa. Mungkin dia lihat potensi kan tadinya kan. Ini kalau dimasukin ke major label. Enggak standar lagi musik. Dia kan ada yang menerima. Akhirnya dia lah yang punya ide bikin indie yuk. Oke ya. Make it gak di indie? Untuk penjualan ini kan CD kan waktu dulu ya. Kaset. Ya di luar dugaan sih. Emang laku keras lah. Makanya itu langsung ditarik ke warius. Oh jadi ceritanya teh. Karena lu indie naik. Dilirik oleh major label. Oh oke. Sebelumnya kita nawarin ke beberapa major label. Dekat terima. Alhamdulillah ditolak. Jadi memang gitu ya. Zaman dulu tuh gak gampang loh ya. Ke Jakarta. Gak gampang ke Jakarta. Kalau studio latihan di Bandung ada. Ada. Cuman lu kalau mau track kan harus ke Jakarta. Jadi di sini. Lewat puncak juga. Lewat puncak juga. Begitu dilirik sama. Siapa namanya? Aquarius. Sampai sekarang ya masih di Aquariusnya? Enggak. Udah sembilan album kita di sana. Oh sembilan album. Begitu dilirik sama Aquarius disini. Ini kan udah. Wah lu kan. Wah anjing. Anak-anak ini. Tahu-tahu masuk major. Kadang-kadang ada yang minor loh. Iya. Bener gak? Iya. Terimain aja. Bener kan? Harus-harus berani. Wah apaan nih udah jadi band industri sekarang gitu. Bener ya? Ada ke situ ya? Ada lah. Ada. Cuman ya hadepin aja. Emang kita harus berani nerima resiko juga dong. Sebenarnya kalau dibilang pun emang itu kan kita saat itu kan butuh. Yang namanya gue gak mau lagu gue cuman didegernya di Bandung, Jakarta doang. Iya. Saat itu gak ada kali internet. Cuman kita kan pingin main. Keterbasan-keterbasan distribusi ya. Pingin main di Medan, di Surabaya, di Malang, di Bali. Ya saat itu yang bisa mendistribusikan kan cuman label. Cuman label major. Dan secara musik pun kalau didengar Aquarius enggak. Enggak harus. Lo bikin lagu ini enggak. Oh enggak gitu ya? Enggak. Jadi akhirnya lo dibebasin? Bebas banget. Wah sedang. Malahan yang pernah. Kita kan dulu kan si ini kan banyak lagu Inggris tuh. Kurangin dong lagu Inggrisnya. Oh jadi Inggris juga boleh? Boleh. Oke 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 oke. So amrik banget lah. Ngerti? Enggak. Padahal yang bahasa Jerman karena seser Jerman. Ada lagunya lagi? Ada lagu Jerman juga? Jadi kurangin bahasa Inggris. Gue bikin bahasa Jerman. Duk ales. Bisa malah. Ya yang belum tahu maksudnya kan di persangka orang kan pasti dibatasi. Enggak. Kita bebas-bebas aja bikin karya. Gitu aja. Nah pas waktu di sana. Itu masih sama Richard. Masih. Jadi berapa album lah Maricat di Inggris? Ya Portrait of the Self. The Sensation. Individuality. Psycho ID. Empat tuh. Empat album. Dan itu bagus yang penyualan pak? Berjalan lah. Pangung? Kenceng dong. Kenceng? Sesuai gak apa yang lu? Jadi ke Medan, jadi kemarin. Sesuai. Sesuai. Malah dulu ngalamin. Kalau dulu gak tahu ya. Kita ngalamin yang tur 2-3 bulan gak balik. Iya pastilah. Zaman kita mah begitu. Kan kalau sekarang detail. Kalau zaman dulu gitu kan selalu begitu kan. Zaman dulu tuh kalau kita ke Sumatera. Itu semua kota harus dihabisin dulu. Betul. Sayang karena jadi naik bus toh. Jawa. Bali Lombok gitu. Nah iya jauh Bali Lombok. Baru beres istirahat seminggu. Kalimantan. Gitu kan. Betul. Nah itu. Kayak gitu. Makanya kita jarang deket keluarga dulu teh. Deketnya manak band. Lu waktu zaman itu pak. Zaman itu ada sempet boring gak? Apa enggak? Apa lu satu grup tuh excited semua? Ya awal-awal sih semua. Betul lah. Apalagi kan dari indie tiba-tiba major. Terus abis major kita sendiri kan bisa main sama barang Poo Fighter. Poo Fighter kan? Iya lah. Tahun 96 kan sih pas main barang Poo Fighter. Abis tiba-tiba ini cute. Ayo foto berdua? Ada. Jadi sama Dev. Iya. Nah yang band Indonesia nya Nugi. Netral. Netral. Oh belum belum. Masih belum gak. Masih formasi yang netral. Terus sama pas. Jadi emang terlalu juga banyak pengalaman yang gak nyangka aja sih Fer. Ini malu bisa keliling Indonesia lah. Ayo pindah tuh jadi beda gitu sifatnya? Jadi beda. Ntar rock and roll lagi gitu. Di grup ada Kak? Di grup ya? Zaman itu sih masih rock and roll dulu. Iya lah. Kecuali beng-beng mah emang dari dulu. Iya iya iya. Nah ini. Kapan Sandi masuk? Sandi masuk 2001. Richard kan cabut tuh 2000 kali ya. Terakhir kan dia album Psycho ID. Kenapa lagi naik-naiknya cabut? Gak ngerti tanya dia deh ntar. Oh iya iya. Ntar gue kasih nomor. Oke dia cabut masuk. Abistur panjang tuh. Abistur yang saat itu si pas band pembukanya tuh masih dokter PM sama padi. Oh dokter PM. Mereka padi lagi padi awal. Ya Alhamdulillah lah. Sekarang kan melejitnya padi. Band pembuka tuh ya? Iya masih. Belan beberapa bisa digilir. Siapa yang mau band ini yang main terakhir masih bisa begitu. Masih bisa digilir nengko ya. Nah waktu sama Sandi itu berarti udah sampai sekarang berapa album? Totalnya ada 10 sekarang. Sama Sandi? Enggak. Sandi dari Richard kan 4. 6 berarti dia. Dan itu ya ini Kang Sandi tuh salah satu orang baik yang saya kenal ya. Glamrock. Bagar pisan. Glamrock nih. Glamrock dan. Glamrock dan ini ya apa namanya. Kocak sekali. Jadi kalau ketemu Kang Sandi gak ada kata ini apa. Dia pasti seri. Di band juga gitu gak sih karakter dia? Betul lah. Dulu pun ya pemilihan itu sebenarnya dulu pas Richard keluar. Bingung kan. Pilih drummer kan. Sempet ya itu tadi Ari Rocks kan sempet masuk. Ari Rocks sempet masuk? Iya lah. Sempet jadi pilihan gitu. Iya iya iya. Makanya bikin band gue Bagus Netral sama si Andi tuh bikin band Brandals. Oh itu teh itu. Zaman yang sama? Zaman itu. Oh oke oke oke. Cuman ya nasib orang kan gak tau ya. Tiba-tiba emang hari pun ripis. Sempet bikin demo malah. Sempet ya? Sempet. Udah berapa lagu nih ya? Banyak lah. Si albumnya kayaknya jadi tuh. Oh iya. Brandal itu. Nah ini waktu itu pada saat lu sibuk di passband. Yang jadwal yang penuh. Lu masih sempet-sempetnya juga bikin ini. Brandal. Sempet. Habis begitu beng-beng ya. Nyiar-nyar. Nyiar-nyar. Oh iya. Beng-beng. Ini tahun kalau gak salah gue tahun 97 atau 98. Dia bikin air ya. Iya air. Itu sama-sama aja pak. Itu sebenarnya. Berdua kan ya. Itu adiknya beng-beng. Ya adik gue juga paling bungsu. Sinta. Oh itu teh keluarga. Keluarga. Jadi keluarga tuh seniman KB. Seniman gak seniman sih. Iya kan semua di musik berarti. Iya. Cuman bukan keluarga pemusik sebenernya suka musik aja. Suka musik. Cuman. Oh. Yang. Bintang. Di langit. Itu meledak banget itu lagu itu. Eh gue mau doang. Ah boleh. Sama nama Sinta. Sinta. Gue mau dong. Siap. Mantap. Sinta. Itu meledak ini. Bikin. Ini lagi meledak-meledaknya. Jadwal gimana? Ya kemarin sih bisa teratasin sih. Beda. Satu management apa enggak? Beda sih. Beda ya. Jalan aja. Kebetulan sih jalan-jalan aja sih. Gak ada yang diomongin gitu teman-teman. Lu ngapain sih gitu. Enggak. Enggak. Yuki malah bikin kan tenostar. Iya. Jalan aja kok. Oke. Jalan aja. Siap. Ini perjalanan ini luar biasa. Dan kita tahu semuanya waktu itu gue sempat. Yang lu meledak banget pada jaman gue keluar. Lagi gue lagi rahasia hati. Ya kalau gak salah. Lu keluarin sama tere. Oh tere. Dan itu. Wow. Dimana-mana lagu itu. Dan-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana. Wah itulah. Udahlah. Menjadi. Kayaknya jadi lagu kebangsaan Indonesia ya. Pada saat itu. Itu lagunya. Siapa? Iya lah. Saya Yuki. Sama Beng-Beng. Oh Beng-Beng. Oke. Udah nih. Jalan terus. Terus. Tiba-tiba gue ngeliat. Si Kang Yuki ya. Kang Yuki tau-tau. Jadi pake sorban kan ya. Nggak hijrah. Hijrah. Hijrah itu dia keluar atau enggak? Enggak lah. Oh enggak ya. Lebih. Ya kan pilihan orang kan beda-beda. Oke. Terus siapa sih yang gak ngedukung ke jalan baik. Iya loh. Iya. Cuman kan selama dia masih tetap bermusik. Kenapa tidak? Tau bagus juga. Sampai berdawa. Bermusik. Jalan lebih keren. Bawain lagu-lagu yang lama, bawain lagu yang semua. Iya. Oke. Terus sebenernya gini sih. Semua lagu pun kan pesannya kan tidak semua melulu soal berbicara kemarahan atau apa. Pesan baik tetap ada. Tetap ada. Saya yakin banyak musisi-musisi sekarang briliannya. Iya. Meskipun di rock. Oh rock ini di tengah ini. Tidak kok. Tidak. Tetap menyampaikan kebaikan gitu loh. Jalan aja itu sih. Masih terus ya? Terus. Sampai sekarang? Sampai. Dandanan masih gitu? Iya. Wah luar biasa Kang Yuki. Ini luar biasa. Tadi gue baru tau bahwa Kang Trisno, Bembeng, terus Sinta itu adek kakak. Oke. Nah sekarang gue pengen tanya. Kalau Yuki adek kakak mas apa? Ada kalau gak salah musisi. Ada lah. Saatnya? Ferry ME. Tuh. Bener kan? Kang Yuki pas band itu ternyata adek kakak sama Ferry ME. Ini kan namanya kita. Eh tetap Bandung KB. Bandung. Produsernya jangan nyat lu lagi? Bukan. Bukan. Beda lagi? Beda lah. Beda. Luar biasa. Malah Yuki pernah di Jawa Jai. Hah? Iya tanya nih. Jawa Jai. Ganti siapa? Ya awal. Ganti siapa? Ganti Fatur. Sebelum Fatur. Oh sebelum Fatur. Jadi dia sama Dhani? Iya. Oh iya. Oh gak cek. Antik ya? Antik. Di Bandung ya. Dan pempotoran ya. Gelo. Oh iya. Kalau Sandi dulunya main apa? Wah dia band glam rock ya. Semua saat itu pasti tau men. You can. Oh iya. Lu jangan ke band kalau rambut lu gak lurus. Iya. Gue jadi blank gini. Bener. You can. You can tuh sama Kak Ovi ya? Ovi ya? Sama Ovi ya dulu. Salah satu yang gitar kotak. Ini dia. Iya-iya bener. Itu glam banget. Nah dia berarti seniornya. Betul. Seniornya ini. Sebelum. Sebelum pas. Sebelum ada pas udah ada kan Ukem duluan. Waktu itu dia udah gak ada Ukem. Ukem belum bubar? Apa gimana? Sempet sih pas malah ngebuka Ukem tuh sempet. Sempet. Kita cuma yang. Anak-anak yang dandanan celana pendek. Skateboard. Ngeliat band itu kan glam tuh. Iya glam rock. Wangi. Rabut lu. Peralatan lu. Iya-iya. Gini kali ini jadi rockstar tuh. Rockstar. Kalau itu kan glam rock. Sekarang ngebend bareng. Kalau kayak tadi mau udah. Sempet gondong gak deh? Iya. Apa udah kayak dulu. Semuanya lah. Kalau Ukem dulu kan semuanya. Dulu Ukem soalnya pas gue ngetopnya tuh. Pas lagi ngetop-ngetopnya. Dia kotak nih gitarnya. Dua sisi apa gimana gitu. Pas Ovi baru pulang dari Inggris. Kalau gak salah pada Amerika lupa gue. Wah iya-iya bener. Pisah. Ini bentar lagi nih. Gue mau dipanggil ke podcast-nya. Iya. Gue belum datang ntar. Nah terus kan. Disini. Begitu udah selesai ini. Gue denger sekarang. Lu lagi sibuk-sibuknya. Kemarin gue sempet denger ada di Jepang. Itu tuh tour ke Jepang. Iya lah. Tour atau memang cuma satu panggilan? Peripat aja satu panggilan. Ada anak-anak. Baraya Viking Jepang biasa gak ada acara. Oh nama fans tuh baraya? Baraya Viking Jepang disana tuh. Oh baraya Viking. Biasa gak ada acara tuh tiap tahun gitu. Dan lu terus lu ke sana? Iya kadang sama PAS. Kadang bentukan star. Oke. Yang terakhir yang sempet sama Sandi. Sama Omar Umbaron. Oh Umbaron. Iya. Sepet disana ngisi juga. Sama non-netral. Sama bagus. Ya gitu ajalah menghibur sih. Kalau Korea juga katanya. Gimana gitu Korea juga? Itu sama PAS. Itu apa? Korea Taiwan. Sama juga lah. Sama Blackpink. Pinginnya. Hahaha. Nah dibalik ke. Hebat loh itu grupnya. Kalau non-netral. Weda nih sama. Tapi itu. Gue sih salutnya sebenernya sama Koreanya sih. Industri. Karena disana ya. Mudah-mudahan sih mudah-mudahan nanti pas berikutnya kita ke anti-presiden nih. Pemerintah men-support band ataupun artis musik Indonesia ya. Karena disana di Korea itu bener-bener didukung oleh negara. Pemain band itu. Didukung sepenuhnya. Wah luar biasa. Jadi bisa mendunia. Masa kita gak bisa. Ya minimal kan contoh. Dari Asia tuh ya. Iya lah. Gue aja suka bangga kalau di Amerika tuh tentu ada band di Korea gitu. Kan Asia kan sebenernya. Gangnam style. Itu juga. Tapi kan itu cuma ininya kan. Di gayanya. Tapi kalau ini kan lagunya bener-bener kualitas. Lagu. Kadang sampai si film juga ya ini. Sekarang bayangin PBB. Mau acara PBB. Apa? Speech PBB. Harus si BTS dateng dulu. Buka. Gila gak PBB. Harus ada BTS dulu. Aduh. Luar biasa. Nanti Indonesia. Ya. Dibayar barahat. Terus gini kan. Lagi sibuk begini. Lagi bagus begini. Lu bikin Fujian sama si Ricci. Nah-nah-nah-nah sih. Gak gawain nih. Gak kerjaan. Gak nyar-nyar piatohen. Jadi kenapa? Apa yang lu lihat dari Ricci pada saat dia ngajak lu? Ya ini aja. Dia kebetulan pun kemarin emang kalau Yuki lagi berdawah ya. Dawah tapi si pasnya tetap jalan gitu. Ya kita minta bantuan Ricci lah. Ricci sama ada Iing. Apokalisnya Rosemary itu. Oh Rosemary ya. Entah kenapa mungkin anak band kali yang tiba-tiba aduh. Cik gini-gini terus kondisi dia di band gitu. Ini lagu yuk ah. Ayo ada lagu gak? Ayo jamming aja. Terjadi begitu aja sih. Oh oke oke oke. Enggak gak pernah yang aduh. Fujian tuh nanti gini ya gini. Enggak juga. Jadi enggak dikonsep? Enggak dikonsep juga. Maksudnya enggak dikonsep. Eh kita bikin nanti kita bikinnya begini-begini. Enggak ya? Enggak malahan sampai kepemilihan nama pun bukan dari kita sebenernya. Oke. Itu dari bosnya label. Terus kontraknya tiru album deh. Iya. Tiru puluh lagu Pak Neta. Go. Mantep. Go. Bisa dapet aja ya. Video klub udah bikin berapa? Video klub baru lima lah. Baru lima? Baru lima. Jadi ini udah keluar lima belum? Baru dikeluarin baru dua. Oh baru dua. Per-single dikeluarin. Per-single ya. Wah iya iya. Jadi dua bulan sekali kali ya? Sebulan sekali lah. Sebulan sekali keluar. Wah mantep. Memang sih sekarang tekniknya lagi gitu Kang. Ternyata. Jadi elemen juga dikeluarin setiap bulan. Iya. Ternyata enggak gulung Kang. Oh. Jadi sekarang si elemen itu per 28 hari yang ngedengerin streamingnya 3,4 juta. Dari itu tuh cara itu tadi setiap bulan keluar menebran tuh bagus tuh. Ya mungkin strategi itu kan beda-beda. Kita enggak tahu ya zaman kita kan beda kan. Dulu kan kita zaman pita strateginya begini. Kuduka radio. Terus di radio kayak manggung di kafenon gitu ya. Tapi lu menjalankan itu lagi enggak sih sama Fujian ini? Pengen menjalankan malah. Malah pengen menjalankan? Malah dicobain lagi. Kemarin kita di Bandung promo radio. Oh mau? Eh pingin. Jarang-jarang loh udah jadi rockstar masih mau begitu. Gue tuh malah terlalu berbau mesin begitu-gitu. Pengen tetap pada unsur human-nya gitu. Ketemu orang, berinteraksi sama orang, sama penyiar, tempat. Kayaknya something apa gitu ya. Tapi kan biasanya ya. Biasanya yang udah punya nama tuh. Tapi lu mah malah enjoy dengan itu ya? Wah iya iya iya. Udah bikin aja deh yang akustikan deh. Kayak ngulang yang dulu. Enggak ngulang. Padahal lu tau kan gak ada bayarannya? Iya. Cuek. Cuek aja. Suka aja gitu. Ini, ini pemusik. Jangan. Kadang-kadang ya band baru mulai. Iya kan? Tanya usaha. Gak sekodrak. Gak sekodrak. Ada bayaran aja kan nih? Ada masanya sih sebenernya. Cuman gue gak tau sih kalau sama Ricci, sama Andi kemarin jalanin yang. Malahan kadang gak bilang dulu ke label aja. Ya label tuh. Oh bukan program label? Kadang-kadang lu jalan sendiri? Ada program dari label. Ada. Ini mah kadang-kadang jalan sendiri. Misalnya tiba-tiba besoknya ada penawaran dari si radio itu. Mau gak besok ya promosi kita? Gak. Si, di. Yuh ah. Cantai gak? Iya. Gue baru balik sih. Besok cantai. Sorry jam segini. Oke jalan. Jalan. Wah edan. Rock and roll misalnya. Demen aja sih. Asik gitu loh ketemu orang, berinteraksi sama orang. Beneran asa nge-band ya? Nah itu sih. Iya asa nge-band gitu. Maksudnya gue. Iya kayak sekarang kan datang kesini ya. Kemudian langsung tembak. Kita gak ada siapa-siapa. Cuman bertiga. Iya iya cuman bertiga. Terus lu bukan program label ini tuh? Bukan. Iya iya. Jalan, ngobrol, komunikasi. Dari ngomongin hobi, ngomongin apa. Unsur humannya tuh masih berasa gitu loh. Iya iya iya. Terus ambience kita ke jaman dulu ya enak ya. Begini ya. Jalan, rock and roll. Iya gue sih pingin ngerasain nge-band begitu sih. Iya iya iya. Mudah-mudah. Masih ada orangnya. Berinteraksi. Bukan cuman. Seseruan. Store data aja deh. Apalagi sekarang gampang kan. Per. Sini udah datang deh. Store data deh. Ya kalau gue sih yang mungkin masih old school yang. Kalau bisa ketemuan dulu. Interviewnya zoom aja. Duh. Campai ya. Sudah gitu ya. Boring sih gue. Iya iya iya. Tapi enak. Nah buat temen-temen radio. Temen-temen. Kalau memang ada yang value-nya bagus. Value itu kita ya buat kita. Kita tuh value itu bukan berupa duit sebenernya. Bukan duit aja. Tapi value juga. Acaranya seru. Acaranya gimana gitu. Kita kadang-kadang. Orang suka ini duluan. Suka yang. Ah. Mahal atau pasti bung. Gitu. Padahal dia gak tau. Kita mah rokaner-rokaner aja. Gitu ya. Ya betul lah. Kayak. Sama sih. Jujur. Maksudnya. Ngomongin panggung gede kan. Duh. Sudah tahun berapa kan gede. Ada. Sisi kangen yang tiba-tiba. KKP yuk ah. Tak etak. Tapi. Tak etak. Benar. Benar-benar. Pisan saru. Jadi kadang-kadang jangan. Jangan. Jangan apa ya. Jangan ini loh. Jangan. Asa-asa. Kalau mau hubungin. Mau hubungin. Tanya aja. Kalau kita lagi rock and roll. Kita lagi benar-benar kosong. Mahayu. Biasanya begitu ya. Betul. Jadi jangan. Wah itu mahal. Jangan-jangan digap sama itu dulu. Kadang-kadang kita tuh. Gak seperti itu gitu. Kadang-kadang kan orang yang sekarang nih. Suka ada yang. Baru naik sedikit tuh. Langsung ada harga terus. Ngapain-ngapain. Entah. Orang-orang rock and roll lah. Santai. Santai-santai. Ntar di itu. Temen gue ngadain di anjungan. Mainnya. Ya. Bareng jang elemen ya. Benar ya. Betul bareng. Iya. Oh iya boleh ya. Gue bikin ya. Kita bikin ya. Jadi kita bareng mom-mom ya. Pujian mom-mom kita bikin. Oke. Kang. Nungun pisan ini mah. Semoga Fujian. Iya. Jalannya bagus juga. Amin. Amin. Karena kan disini ada orang lain ya. Ada Richie. Terus ada Andi. Mudah-mudahan bisa ngikutin. Sama kayak pas band. Bagus. Rea panggungnya. Amin. Dan rock and rollnya tetap. Serunya tetap. Karena gue ngobrol sama Richie juga. Disini tuh senengnya rock and rollnya. Jadi gak ada batasan. Mau manggung. Sok mangga. Mau ini sok mangga. Jadi seru gitu ya. Terus juga. Terus band tuh fun ya. Iya lah. Hidup nge-band hese. Nge-band hese deh punya. Nge-band tapi mikir. Sayang sih. Jadi kuliah. Jadi kuliah. Iya mudah-mudahan ini jalan. Terus pas band juga. Amin. Amin. Jangan pernah bubar. Jangan. Karena ini legend. Gue salah satu fans lu. Waduh. Yang sebelum. Bukan. Sebelum gue rekaman. Gue udah dengerin lagu lu. Gimana dong. Jadi gue bilang juga sama Kang Sandi begitu juga. Bahwa gue salah satu fansnya pas band. Dan mudah-mudahan tetap rock and roll terus. Iya. Lagian band sekarang kan enak. Maksudnya kalau dulu kan emang lu nge-band. Nge-band doang gitu loh. Karena sekarang lu punya studio. Beberapa bisa bikin industri kreatif. Iya. Kalau kita buka clothingan. Buka apapun lah. Yang berhubungan masih dengan musik bisa kok gitu. Lu bikin gak? Gue ada di toko di Bandung. Oh lu punya toko juga? Iya. Toko apa nih? Sebenernya barang-barang. Tetap berhubungan dengan musik. Yang misalnya jual. Vinyl, piringan hitam. CD, kaset yang kata orang yang sudah sekarang era digital. Enggak. Gue mau gue sediain lagi yang begitu. Oh iya. Hawkman. Playernya gitu. Oh iya. Oh ada lu beli gitu-gitu? Ada. Oke. Nih. Jadi pingin. Gue gak tau. Gue salah satu musisi yang. Gue demen lu fisik eh. Iya. Gue juga sama masih gitu. Cuman liat. Eh sekarang teh kalau beli mobil gak ada tempatnya. Mau nyetel teh ya seh? Iya minimal lah. Buat di rumah. Di rumah. Paling misalnya di rumah doang. Kan menikmatinya kan bukan musiknya aja kan. Artwork ada. Temen-temen kita yang desain grafis masih bisa terlibat. Kata-kata tuh masih ada gitu. Zaman dulu kita ya. Enak. Thanks to-nya masih kelihatan. Betul. Oh kak. Remind lagi. Wih jaman dulu gue main sama dia nih. Iya. Gue masih penganut itu. Iya. Masih penganut itu. Iya iya bener-bener. Eh sama satu lagi. Si Iben Om Om ditawarin main di Bandung. Promo. Ulang rek promo di Ditu. Pasar pop. Pasar pop. Tau gak lo? Di. Alah kata. Bareng yuk. Sama gue. Benar? Iya iya iya. Kata-kata di Bandung ya. Iya. Jadi gue bilang aja sama temen gue. Gue dua lah. Jangan pujian ya. Ada band baru gitu. Oh. Anaknya Om. Ditawarin. Gue tekesan. Ayo atuh. Gue mau bilang. Mau gue. Gue bilang. Mau atuh. Tapi rock and roll tuh. Rock and roll lah. Gampang. Lo penting. Siapkan penginep panjang. Kurang te. Radio. Sok gue nih. Panggung lah. Halus. Gau lah. Pas orang ningali. Tempat halus. Tapi gue gak tau. Itu tuh dimana pasar. Pop atau apa ya. Ntar gue bilang. Si Julius ya. Si Julius ada temen gue. Lo pasti tau juga. Oh iya Julius. Nuhun pisan waktunya. Siap. Semoga semuanya lancar. Kita bisa bareng nanti ya. Sama Ben Om. Sampai bertemu di tour kita ya. Iya oke. Buat kalian semuanya. Lihat video klipnya Fujian disini. Ini lagunya Kang Trisno. Follow juga Instagramnya. Dan nanti gue kalau mau ngeliat disini. Ada linknya gue kasih. Untuk video klipnya apa. Ntar gue kasih disini. Comment. Begitu liat. Comment. 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 Menurut kalian gimana. Video klipnya. Lagunya apanya. Itu sangat membuat kita menjadi semangat sebenarnya. Ya. Dan thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe. Like. Comment. Share. Pokoknya. Bahagia selalu. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax